Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama istri dan anak sulungnya menggunakan hak pilihnya di TPS nomor 2 Jalan Banjarindah 6 Kelurahan Pemurus dalam Banjarmasin Selatan Ibnu Sina yang juga calon petahana berharap proses demokrasi tahun ini bisa berjalan lebih baik Sekitar pukul 9 Wita Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama istri Siti Wasilah dan anak sulungnya Jundi Muhammad menggunakan hak pilihnya di TPS nomor 2 Jalan Banjarindah 6 RT 02 Kelurahan Pemurus dalam Rabu 9 Desember 2020 Ibnu Sina yang juga calon petahanan nomor urut 2 ini menuju TPS dari rumahnya yang tak jauh dari TPS setempat juga didampingi wakilnya Arifin Nur yang juga bersama istri Pantauan Banjar TV sebelum memasuki area TPS, sang petahana bersama keluarga juga diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu Kepada Ibnu Sina diminta menggunakan sarung tangan sebelum menyalurkan hak suaranya Usai memberikan suaranya bersama keluarga kepada awak media Ibnu Sina berharap proses demokrasi kali ini dapat berjalan lebih baik lagi karena seluruh kontestan saat pas laun berkampanye tidak ada yang menjurus ke arah Black Campaign pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan jam 1 siang sudah selesai penceplosan ini bisa segeranya dilakukan perhitungan tentu kami juga berharap bahwa proses demokrasi yang ada di Banjarmasin bisa lebih baik lagi karena seluruh kontestan saat pas laun itu berkampanye turun kira tidak ada yang sampai menjurus pada Black Campaign dan kita bisa menunjukkan bagaimana maruah warga kota Banjarmasin yang punya adat istiadat budaya dan mudah-mudahan itu bisa dicunjung tinggi artinya ini adalah sebuah proses demokrasi yang mudah-mudahan bisa mendewasakan kami juga bersyukur tahun ini banyak hal yang tidak kita duga terjadi di Banjarmasin dan mudah-mudahan itu mengembalikan proses demokrasi ke jalan yang benar sehingga kita berbangga nanti siapapun yang terpilih tentu adalah sebuah pilihan masyarakat dan walaupun kota Banjarmasin yang tidak dipengaruhi oleh intrik-intrik pribadi dan juga sebelum datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya Ibnu Sina bersama keluarga juga terlebih dahulu melakukan sholat duha di rumah kediamannya sekaligus memanjatkan doa sebagai ikhtiar dirinya Ibnu berharap jika terpilih dan diberikan amanah akan kembali melanjutkan visi Banjarmasin Baiman yang lebih bermartabat Mohail Banjar TV